Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allahumma suri ala Muhammad Wa ala alim Muhammad Kama soleh ta'ala Ibrahim Wa ala alim Ibrahim Wa barik ala Muhammad Wa ala alim Muhammad Kama barong ta'ala Ibrahim Wa ala alim Ibrahim Fil alamin inaka hamidun maji Puji syukur kita pandangkan kehadiran ilahi rohmi Atas nikmat Islam dan imannya Sehingga kita dapat berkumpul pada acara Pengajian dan untayan doa Penghantar pernikahan Ananda Fakih Rahman Putra dari Bapak Muhammad Amin Hadi Dan Ibu Rana Sa'ali Dewi Dan Dea Ismasi Putri dari Bapak Ismatullah Dan Ibu Sri Sudiati Dalam keadaan sehat dan bahagia Anda pun susunan acara kita pada hari ini adalah sebagai berikut Pembacaan kalam ilahi dan saling gawah Sekapur siri, tawasul, muka bangkasih, doa ibu dan tausia yang ditutup dengan doa Pembacaan kalam ilahi akan dikembangkan oleh Ustaz Qomal dengan saling gawah Ananda Chandra Alfi Allah berfirman dalam surat Al-A'ruf ayat 204 yang artinya Dan apabila dibacakan Al-Quran Maka dengarkanlah baik-baik Dan perhatikanlah dengan tenang Agar kamu mendapat rahmat Hadirin yang berbahagia Mari kita simak bersama Pembacaan ayat suci Al-Quran Surat Al-Isra ayat 1 Dan surat Al-Isra Ayat 25, 23, 24, dan 25 Yang akan dibacakan oleh Ustaz Qomal Dan saling gawah Oleh Ananda Erna Chandra Sari Alfi Kami silahkan Dan saling gawah Minisi MinJak Minijak MinYi Miniza Sin Selamat menikmati 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 Terima kasih Selamat menikmati 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 Penghantin pria Kepada kedua orang tuanya Kepada Ananda Fakir Rahmatan Silahkan Terima kasih Assalamualaikum Dengan cinta dan kasih Bunda dan Ayah Merawat Mendidik sampai menghadapkan Fakir Rahmatan Memeligai rumah tangga Bunda dan Ayah Fakir menjadari Bapak semua yang pakai prolet selama ini Tentunya tidak lepas dari perjuangan Doa Serta kasih sayang muda dan ayah Yang tidak pernah putus dalam bedik paki selama ini Dukungan bunda dan ayah Di setiap langkah kehidupan paki Telah menjadi Bara penyelamat paki Bagi Paki untuk terus berjuang Menjalani hidup dengan optimis Paki berharap Bunda dan ayah Dapat Dari Hasil Dari Dirik Faya Yang telah Ditanamkan Bunda dan ayah Ke paki Lewat Serta Beladan yang Bunda dan ayah Telah Contohkan Kepada Fakir Insya Allah Itu semua Akan menjadi bekal Untuk faki Dalam Menjalani Kehidupan Berkeluarga Nanti Terima kasih Yang tidak terhingga Faki Haturkan Kepada Bunda dan ayah Atas segala Yang telah Dibukkan Kepada 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 Alhamdulillah Fakir Walaafkailah Semua kesalahan Dan kehilafat Yang pernah Fakir Lakukan Fakir Mohon Doa Rasdu Ada Pernikahan Fakir Dengan Dengan Ismasi Pada Hari Minggu 27 Agus Insya Allah Berjalan Dengan Bawajar Ilayat Alhamdulillah Ya Allah Ya Tuhan Dengan Penuas Syukur Atas Segala Ternyamu Terima kasih Kepada Bunda dan Ayah Atas Kasih Sayang Yang berlimpah Dan Berlindungan Beliau selama ini Ya Allah Ya Tuhan Kepada Kumohon Ampunanmu Atas Silakan Bunda dan Ayah Kepada Lampakan Hati Mereka Bukakan Pintu Malas Bayangnya Sehingga Beliau Menikoyi Langkah Kami Karena Ridu Bunda Dan Ayah Akan Membuka Lampakan Ya Allah Zabni Bukalah Inputi Selamat Bagi Kami Insya Allah Amin Ya Allah Amin Wassalamualaikum Warahmatullahi Mayukatuh Dan Pada kesempatan ini Kami Sepeluarga Atas Nama Pak Pak Mengaturkan Beribu-ribu Terima kasih Kepada Berbesar Bagi Daman Beramal Soleh Mengangkatkan Putra Kami Menjalani Sunnah Meju Memilih Pasangannya Untuk Beritifat Nanti Semoga Amal Bada Bapak Ibu Semua Dan Saudara-saudara Semua Nabi Kauan-kauan Pak Dikerima Allah Subhanahu Ta'ala Teruntuk Anakku Fukir Kauan-kauan Bahagianya Alam Tidak Tidak Senangnya Pada hari ini Segala Bidia Telah Dilalui Untuk Menggapai Kasih Kasih sayang Dan Sintamu Mendapatkan Insya Allah Jodohmu Semoga Ceripayamu Semua Tinggianmu Di Doi Allah Subhanahu Ta'ala Tentunya Tentunya Dari hasil Apa yang Perlah Melalui Lampai Dalam kehidupan Dari masa kecil Dari masa Dewasa Saat ini Tentunya Ada Kebaikan Dan Keburukan Ada Kebahagiaan Dan kesedihan Maafkanlah Kedua Kauan-kauanmu Bila Banyak Yang tidak Sesuai Dengan Keinginanmu Sudah Jangan Engkau Relah Menerima Semua Apa yang Kauan-kauan Engkau Jalanin Bersama Dengan Kedua Kauan-kauanmu Baruah Sesungguhnya Manusia Diberi Diberi Kemampuan Yang terbatas Untuk Menjalankan Kehidupan Ini Tidak Bisa Memenuhi Semua Harapan Semua Harapan Tidak Semua Tentunya Engkau Sebagai Anak Satu-satunya Akan Menjadi Berterus Nasab-nasab Dari Kedua Orangtuamu Dan Alhamdulillah Sewajarnya Kamu Selalu Bersyukur Gadirat Kaus Waduh 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 Apapun Keadaannya Mu Disayangi Cintai Udah Keluargamu Keluarga Besarmu Semua Patrik Pamanmu Dapatanmu Sampai Sampai Semua Perhidupanmu Difasilitasi Diurus Dikan ikhlas Doakan Di bimbing Itu adalah Kaluni yang terbesar Seorang Pemuda Yang wajib Memu syukui Karena kedua orang Bapakmu Banyak memiliki Keterbatasan Namun Allah Mahathir Bahwa Allah Juga Memberikan Kaluni yang besar Padamu Walaupun Dari Segala Penjualan Ketua orang tuamu Hanya berharap Padamu Bahwa Semoga Kamu bisa Menjalankan Kehidupan Sakhinah Allah Dari Tata Bertaqwa Kesungguhnya Manusia Manusia itu Diturunkan Kepada Oleh Allah Di buka bumi Hanya untuk Bertakwa Dia adalah Dan akan Kembali Padannya Janganlah Bahwa terlambat Menyandarinya Semuanya Akan kembali Pada Allah Subhanahu Ta'ala Dan Kita lama lagi Kedua orang Tua Mu Juga akan Kembali Pada Allah Kita lama lagi Kami berbesar Kepadamu Banyak Kamu bisa Kedoakan Kepada Kedua orang-orang Kedua Sebagai Bakti Kepada Dan Berbuat Baiklah Kepada Kewargamu Saudara-saudaranku Dan Kawan-kawamu Semuanya Dan selalulah Besyukur Besabar Besyukur Apapun Yang kamu Terima Apapun Keadaan Apapun Yang berjadi Memandang Bahwa Ada Ada yang Tidak Memuaskan Ada yang Tidak Ada yang Mengecewakan Atau Ada yang Tidak Selamat Dalam Kehimpunan Di Itulah Nasihat Saya Saya Sebagai Alhamdulillah Di depan Keluarga Besarmu Terima kasih Kepada keluarga Besar Bagi Dapat Atas Segala Kepada saya Kebaikan dan bantuan, kerempuan, segala macam. Tentunya saya tidak bisa membalas, kecuali dengan ucapan reparasi besar-besaran. Dan meminta maaf, seandainya saya selama hidup bersama. Banyak kesalahan, banyak kehilangan, banyak pembunuhan saya. Dan saya juga tentunya sudah mengambulkan semua keluarga besar dan terus menyambung silaturahmi, walaupun dengan kedepan kesan. Alhamdulillah. Terima kasih Ya Allah. Ya Allah. Terima kasih Ya Allah. Kewikian sambutan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. 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 Tausirah yang akan dibawakan oleh Ustaz Henra Kepada Ustaz Henra kami Silakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allahumma salli wa sallim Mubarakatah sayyidina Muhammadin wa'adadihi Wasohbihi asma'in Amma ba'at Hadis yang berbahagia Terkhusus yang selama kita kuriakan Selama kita hormati Sohibul baik Ibu bapak Haji Heran khiyah Beserta Ibu Haja Yuryati Dan juga InsyaAllah Dalam beberapa waktu dekat ini Kita hantarkan Yaitu Ananda Fatih Rahman Bin Muhammad Amin Adi Yang InsyaAllah dalam waktu dekat akan memaksakan anakan nikah Dan tahun berapa 27 Tidak sekarang saja Terlalu akan mudah-mudahan Nanti dalam anjarakan nikah Jangan menangkan calai Dalam keadaan sehat Terlalu akan berbahagia Besar Dan seorang ayah itu langsung dihijabah oleh Allah Sampai ke alas Kita doa Kita pusu Hati kita bersih Dan juga disini Tidak ada Baik Saya kenap Para Namun Dan luar kebesar Dan juga Ustaz Alhamdulillah Adir Mudah-mudahan Duduknya kita Di tempat ini Mendapatkan Ridhu Allah Subhanahu Wa Ta'ala Beri syukur Alhamdulillah Dalam kesempatan sore Berbahagia ini Kita sama-sama Merayakan Tasyakuran Yang tadi sudah kita banyakan Suratul Fatihah Suratul Al-Aliya Suratul Al-Ala An-Nas Suratul Ayat Kursi Yaitu Al-Baqarah Dan doa Doa yang lainnya InsyaAllah Mudah-mudahan harapan Beserta doa Doa Apa yang kita banyakan Di hijabah oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Salawat Teriring salam Sama kita Sampaikan Kepada Jundungan kita Baginda Rasul Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Allah Menciptakan Manusia Itu Berpasangan-pasangan Semua Ada Laki-laki Ada Perempuan Makanya Ada kalimat Ya Ayuhannas Inna Kholak Narku Bindah Dari Wa'idu Allah Ciptakan Untuk manusia Berpasangan-pasangan Dari Adam Al-Baqarah Adab Dahawah Truth Sampai kita Untuk apa? Ini ta'ruf Ini ta'ruf Salih mengenal Bisa satu Sampai 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 InsyaAllah Calum Biasanya Orang Jawa Talul Fatih Hasilnya Malem Malem Dekam 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 Nah ini kan Kalau tidak ada di ta'ruf Tidak ada yang kenal satu sama lain Ini luar biasa Allah sudah memberingatkan kepada kita Agar tadi yang disampaikan Kabul siri dari Agar menjadi keluarga yang syakina Mawad Dawa roh Dari apa? Di awal mulanya Maksudnya satu Apa? I Apa I-nya itu? Iman Islam Yang sah Dari paki Iman Islam Yang sah Bukan cantik doang Dasarnya Iman Islam Yang sah Akhlaknya bagus Bukan cinta sama paki doang Tapi cinta kepada Keluarga Orang tua Kalau lagi percara Kayaknya Amat Mertua Baik banget Senang Apa di bawain Kalau sudah punya anak satu Dari lain Biasanya begitu Ya Ini mau orang sana Bukan orang semua Tapi pindah dari sini Masya Allah Makanya jaga itu Apa yang pertama Ya kesat Akhlaknya harus di jaga Karena nanti Tanggung jawabnya Udah bukan orang buahnya lagi Nanti itu paki Tanggung jawabnya Tanggung jawab kita Sebagai suami Pokoknya Istri ini Yang pengatian-pengatian lama Ya Di jaga itu Karena ibu itu Tanggung jawabnya suami Nanti Sehebat apapun ibu Sekuat apapun ibu Semolek apapun ibu Tanggung jawabnya itu suami Makanya kalau mau nyari berkah itu Nggak usah jauh-jauh Atau suami Mau nyari pahara Nggak usah jauh-jauh Atau suami Sudah ibu Minta untuk suami Insya Allah Surga jaminan Amin Benar Sampai Sampai ini Sampai ini Iman Iman Islam Ihsa Makanya nanti kalau sudah Sah itu ada kalimat apa Suami S-nya saja S-nya saja Apa Mekan-nya berkuat Ya Suami itu Makanya ada kalimat Laki-laki itu Harus kuat sebagai pemimpin Di dalam keluarga Bukan suami-suami takut Istri Tapi bukan dalam Artinya berbibawa Begitu Berbibawa Punya Uswah Suami itu adalah sebagai contoh Makanya ada kalimat Ada kalimat Uswah Uswah itu apa Contoh Sebagai suamiku Menjadi contoh Tapi jangan pandai Ngasih contoh Tapi gak bisa jadi contoh Paham gak Kalau ngasih contoh Gampang banget Tapi kalau jadi contoh Susah Juru istri solar Kita masih main handphone Ada suami kayak gitu Juru suami Apa Juru istri Apa namanya Ke masjid Atau ke majlis Dan sebagainya Tapi kita masih Lehal-lehal Makanya Kepak gitu Masya Allah Tawar Kau Lu punya beka Kok gitu Kan lah Mudah-mudahan Mersek Tapi ada yang masuk Ada yang Masuk lagi Yang disampaikan tadi Bapak Ayah Ayah Nah itu kan 12 itu amanah Nah nanti kalau sudah Mengucapkan Kalimat dua kalimat Sahadaan apa Kalimatnya Jaga istri lu Rawat istri lu Didik istri lu A nya amanah Ya termasuk saya Termasuk kan Saya Pakai saya kemana-mana Kau isi saya Alhamdulillah A nya amanah M nya Mawadda Nah ini Itu tadi yang disampaikan Kita jadikan Keluarga Sakinah Mawadda Waruhma Mawadda apa Mawadda Ruhma apa Ruhma Dan makanya Ada kalimat Mawadda Coba tunjukkan Kasih saya Berikan yang terbaik Kepada istri Yang kau sia-siakan Istri lu Ya Dan nanti kalau sudah Ada kalimat Suami Istri Kalau ini kan kita Nanti mengantarkan Yang Nah itu jaga Nah kalau ini Karena istrinya gak ada Sebenarnya istri itu sama Urutnya ada lima juga Karena istrinya gak ada Calon istrinya gak ada Saya buat Calon calon apa Ya istri-istri lama aja nih Istri-istri lama Ini Bu Ya dengerin nih I nya I nya apa I nya ikhlas I Ikhlas Itulah suamimu Itulah jadi dirinya Itulah dia Penghasilannya Ikhlas S nya sabar Sabar Dikasih gaji Dikasih uang Makan Sebulan 30 juta Gak sabar Alhamdulillah Sehari sejuta Alhamdulillah Begitu kira-kira S nya sabar Teknya Tangan Tangan Tuhan Itu saya bilang tadi Ya Kalau istri itu Usahakan untuk Kalau dimarahin sama suamimu Tidur Ini gak Menotol Matanya Bulet Apalagi sampai mengeluarkan kata-kata yang gak apa, gak lain Ini udah berisi-isi mau kan, nanti bener Bener, abang udah, ya gitu kira-kira Sampaiin kayak gitu, bisa nyampein, ntar sama istrinya Mendengar gak dari kata ustadzku, kalau lagi dimana suami jangan merotok Habis kamu juga siap ntar, wuh, gitu ya Nah, teknya adalah ta'at Ta'at, ta'at mu Tuh, ta'at tuh, ta'at, masya Allah Teknya apa, ernya tadi yang saya katakan apa Ma'wat datawah rohman Sama dengan penuh kasih sayang Penuh dengan kecintaan Rahmatnya Allah akan datang Kalau Mari kita jalani nanti Baru tadi Kenapa saya diambil di awal Ada kalimat Iminya adalah Iman, Islam, Ihsan Jaga itu Kalau itu menjaga InsyaAllah Tuh tadi kalimat Orang tua kita yang disampaikan Itu kalimat Mawat dan Tawar Rahman Itu akan muncul Alu tiga itu kita jalankan Mudah-mudahan ada makmarnya Mudah-mudahan ada bertanya Dan bisa menjadikan Alu bagi kita nanti Termasuk Al-Fakir Saya juga belum bisa Saya juga belum bisa merawat istri Merawat keluarga Saling bisa menjaga keluarga kita Agar apa Tadi ada kalimat Menjadi keluarga yang syakinah Dan InsyaAllah Kita sama-sama berdoa Nanti Fakih Rahman Beserta istri Calon istri siapa namanya Dian Ismasi bin Ismatullah InsyaAllah nanti Mudah-mudahan dalam acara akan nikahnya Berjalan dengan lancar Berjalan dengan berkata Lepas boom Bagaimanaleri menyebabkan Al-Fatiha Al-Fatiha Terima kasih. 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 Terima kasih.